Intro Halo guys, welcome back to my channel Oke, seperti yang kita ketahui bahwa HP Vivo, terutama Vivo U12, telah melakukan update ke Android 11 Yang dimana banyak pengguna HP Vivo yang mengalami lag dan lemot pada HP Vivo U12 setelah update ke Android 11 Maka di video kali ini, saya akan berbagi settingan terbaru, cara mengatasi lag dan lemot di Vivo U12 setelah update ke Android 11 Nah, jadi buat kalian pengguna HP Vivo yang mengalami lag dan lemot pada HP Vivo U12 kalian, silahkan simak video ini sampai habis agar kalian mengetahuinya Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Dan oke, langsung saja kita ke videonya Let's go Oke, untuk mengatasi lag dan lemot di Vivo U12 setelah update ke Android 11 Langsung saja kita masuk ke pengaturan yang ada di HP Vivo Selanjutnya disini kalian cari dan pilih pengelolaan sistem Kemudian pilih tentang ponsel Nah, disini kalian scroll ke bawah lalu klik di bagian versi perangkat lunak kurang lebih 5 kali untuk memunculkan opsi developer atau opsi pengembang yang ada di HP Vivo Nah, jika sudah lalu kembali Selanjutnya scroll ke paling bawah lalu pilih opsi developer Nah, di bagian ini kalian aktifkan opsi pengembangnya ya sob Nah, jika sudah selanjutnya scroll ke bawah Lalu klik di bagian skala animasi jendela Nah, di bagian ini kalian pilih animasi mati ya sob Nah, selanjutnya ke bagian skala animasi transisi Nah, disini juga kalian pilih animasi mati Dan selanjutnya ke bagian skala durasi animator Nah, disini juga kalian pilih animasi mati sob Nah, jika sudah selanjutnya disini kalian tidak perlu mematikan opsi pengembangnya ya sob Agar settingan ini bisa bekerja dengan maksimal Tapi apakah dengan mengaktifkan opsi pengembang ini bisa membahayakan perangkat HP Vivo kalian? Jawabannya adalah tidak Karena dengan mengaktifkan opsi pengembang ini bisa membuat HP Vivo kalian tidak lag ataupun lemot lagi sob Jadi, kalian tidak perlu khawatir untuk mengaktifkan opsi pengembang ini sob Oke, langkah selanjutnya buka aplikasi e-manager yang ada di HP Vivo Nah, disini kalian harus sering untuk memberiskan field sampah yang ada di HP Vivo Agar HP Vivo kalian tidak lag ataupun lemot lagi sob Nah, disini kalian tinggal klik saja optimalkan Nah, jadi dengan cara ini insya Allah HP Vivo kalian tidak akan lag ataupun lemot lagi sob Nah, oke jadi itulah salah satu cara untuk mengatasi lag dan lemot di Vivo Y12 setelah update ke Android 11 Dan oke sekian video saya kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel ini Dan terima kasih sudah menonton video ini Sampai berjumpa di video selanjutnya See you next video Bye-bye